Halo guys, balik lagi di channel gue, Iknotus Ega dan segali dari Putra Channel di Youtube. Sekarang kita mau unboxing lagi salah satu drone yang paling bagus. Yang harganya paling bagus maksudnya. Ya, sesuai pesan sponsor, kita harus ada like dan subscribe disini. Disini keluar gak ya? Mungkin gak keluar. Punjak like-nya sama subscribe. Oke, selanjut lagi kita mau unboxing DJI Spark. Let's go. Ini dia, DJI Spark-nya. Ini harganya sekitar tujuan juta. Kita udah dapet ini salah satu drone-nya. Dalamnya ada baterai-nya, terus ada lagi dapet ini juga. Remote-nya. Lagi, dapet juga satu baterai tangan. Waduh, sangat lupa. Ini untuk ada tambahan. Ini harganya, Kak. Kemarin itu harganya sekitar tujuh juta. Enam, sembilan, sembilan. Oke? Ini paketnya. Dan ini garansi TAM. Pesumis TAM. Oke, sebelum gue unboxing. Ini ntar ada tambahan unboxing juga. Ada portable battery charger. Yang kayak gini bentuknya. Coba yang gitu. Sampai. Ini adalah portable battery charger. Ini harganya 1,4 juta. Dia bisa ditaruh spark-nya di sini. Sama 2 baterai. Jadi bisa langsung ngecas baterai bareng. Sama, terakhir. Adalah tasnya. Ini tasnya. Ini tasnya juga. Ternyata gue unboxing. Tapi yang mau kamu, kita unboxing spark dulu. Oke. Sebelumnya gue pernah unboxing DJI Phantom. Tidak Pro, tapi... Phantom gue itu jatuh. Sejujurnya kayaknya. Ini gue. Unjung-unjungnya baliknya ke spark. Ini lebih enak buat travel. Ini buat... Ini harus... Buang-buang aja ke barangan. Ini yang kita buka. Masih di segel. Masih di segel. Masih di segel. Gue belinya di Tokopedia. Di tempat Iksus Pro. Lu di cek. Masih di segel. Oke, dalam kotaknya itu ada... Ini adalah... Ini adalah instruction box-nya. Ini instruction box-nya. Ada bahasa asing ya. Masih di Indonesia-nya kayaknya ada di depan sih. Ini ada kabel. Buatnya charge. Dan buat masukin ke komputer. Kenapa sih masih ada keyboard? Oke. Oh, ternyata ada. Ini gue colokkan. Oke. Yang kedua dalamnya... Brown-nya sendiri. Ini kayak gini. Ini tempat Brown-nya. Jadi ini ada... DJI carry instruction sampai... Anthem 3. Terus tempatnya gini. Ini pake garus. Rungka. Yang range. Ini drone-nya. Kecil ya? Cuman saya telapak tangan gue. Cuman bedanya sama... Mavic itu memang... Gak bisa dilipet ini. Ininya. Yang... Cuman memang... Ini udah cukup enteng dan ngapang masukin ke dalam tas. Di sini juga terdapat baterai yang udah terpasang di sini. Dan cara melepasnya. Tinggal gue cepet aja. Dan gimbal-nya di sini. Depannya ada 2-axis gimbal. Gak kayak... Phantom 3 atau Phantom Phone. Itu dia 3-axis nih. Cuman 2-axis. Jadi dia ke bawah. Sebelah ke atas. Tidak ke samping. Bisa stabil ke samping. Jadi ada sensor juga buat... Kita kan yang gesture itu pake tangan. Bisa foto, bisa... Belah kiri, belah karen, pake tangan. Di sini juga... Ada quick. Quick propeller. Jadi dia bisa di... Gini aja pun. Tinggal play. Langsung dia langsung buka sendiri. Di sini juga ada... Conci-nya. Cadangan-nya juga. Tapi cadangan-nya juga. Lumayan kalau tata. Oke. Oke. Ini... Remote-nya. Dan ini 1 baterai tambahan. Ini 2-2-nya ORI. Dari TAM. Garasi resmi TAM. Harganya sekitar... Rp 850.800.000an. Untuk baterainya. Ini free dari paketnya. Dapet 1 baterai. Tambahan sama... Remote control-nya. Dan 1 baterai yang ORI juga pasang. Jadi total 2 baterai. Baterainya. Intelligent flight battery. Kenapa dia sebut intelligent? Karena dia bisa mengatur sendiri. Tingkat panasnya. Tingkat... Tingkat... Dia udah mau habis atau belum. Terus dia tau kapan dia harus diisi. Jadi... Seperti 4C. Oke. Ini dia masih belum full. Masih harus... Cas dulu. Abis. Ini remote-nya. Cas 4. Masih di... Segel. Remote-nya ini agak mirip sama... Mavic Pro. Tapi ini lebih simpel. Dan lebih kecil. Tapi lebih... Yang pasti lebih kecil daripada... Anthem 4 atau Anthem 3. Oke. Remote-nya ini cuma sekecil... Segel. Segel. Bapak tangan. Yang drone-nya. Ini remote. Ini enak. Ini enak. Enak buat jalan-jalan traveling gitu. Ibu ada pakai Panto. Ini enaknya... Katanya sih bisa sampai... Suruh-suruh kilo-dua kilo sih. Itu kan belum mencoba. Itu bisa pakai extender sih. Antender tambahan. Biar tambah. Jauh lagi sih. Nah ini... Buat taruh... HP-nya. Bisa pakai full-size... Apa? Handphone... Apple... iPhone 7 maksudnya bisa masuk. Tapi kalau yang udah 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 kayak... iPad gitu gitu udah gak bisa. Untuk. Apple 7. Yang gelang-gelang belum bisa. Oke. Kita mau buka charger-nya. Ini yang paling... Paling gampang. Jadi kalau mau traveling cuma tinggal bawah. Gampang. Remote. Sama baterai 3. Sama charger juga cukup. Dan itu lebih kecil daripada... Gua bawa tas... Hentok. 3 atau 64. Oke. Selanjut. Biar cepat. Ini tuh kalau mau traveling-traveling. Paling... Convenient. Paling enak. Praktis banget. Seperti ini. Charger portable. Kenapa harus lebih praktis? Karena... Lo bisa charge... 3 baterai... Dalam waktu yang bersamaan. Dan itu cuma dalam waktu... 3 jam. Itu full dari 0. Ini masih di dalam... Masih bener-bener di plastik ya. Masih di fokus hati. Jadi kita harus buka. Ini asli di BI. Jadi... Nggak bakal ada yang... Yang palsu. Nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Lo harus begini di sini. Asli. Sebenernya ada yang kayak gini juga. Empat baterai. Bisa charge bareng-bareng. Cuma itu... Nggak asli. Dan... Takutnya rusak. Jel. Nah. Ini bentuk kayak gini. Ini bisa di dekat. Di samping. Ternyata caranya gini. Samping sini. Oke. Dalamnya sih sama kayak gitu loh. Di ruang. Sama ini ada tutupnya. Itu ada... Ternyata ada... Baterainya. Ternyata ada colokannya. Colokannya di samping. Buka. Ada... AC2DC-nya. Untuk ujungnya agak unik ya. Ya. Ini udah maklumnya. Cuma di plastik. Mati banget. DJI sih. Ini brand Cina loh. Tapi kayak gini. Bagus. Dan Amerika mengakuinya. Kelakannya sama kayak coloknya Indonesia. Karena dia udah masuk ke Indonesia sih. Bisa juga ke sini. Nah colok ke sini. Sob. Kita ke sini. Coba kita coba ya. Ayo. Ayo. Kita coba. Pertama adalah. Ehm. Ini tadi. Lalu masukin baterai yang pertama. Ini baterai yang pertama di charge. Ini baterai yang pertama di charge. Masukinnya. Simple aja. Gini. Ini bunyi. Plok. Gak ada bunyi sih. Cuma lebih kencang aja. Terus ini baterai yang kedua. Oke. Dan. Ini udah dibuat baterai. Masuk ke sini. Ini DJI sparknya. Caranya gimana? Tinggal masukin. Tutup. Ini dia ke charge sudah. Tengah tutup. DJI pas ke sini. Lihat. Ringes banget kan? Oke. Dan. Untuk pencasnya. Tolong. Ehm. Tengah. Lihat. Ini kabelnya. Ini sudah. Sudah di remix. Lo bisa beli. Lalu di sini. Lalu di sini ada. Kabelnya. DCnya. Oke. Di sini ada indikatornya. Lihat indikatornya. Warna-warna kan? Ini artinya nge-charge. Ini artinya masih belum penuh. Kalau ada penuhnya di hijau. Ini juga kalau ada penuh hijau. Jadi CT itu lagi nge-charge. Baterai pertama. Dan lagi nge-charge drone. Kalau udah penuh. Dia bakal nge-charge baterai yang ini. Ini indikatornya. Oke. Ini artinya nge-charge. Kalau dia nggak nge-charge. Dia pasti mati. Kayak gini. Kalau drone kita input. Hop. Dia cuma nge-charge baterai yang pertama. Tapi kalau ada penuh. Baru nge-charge baterai yang ini. Gitu. Kalau mau drone-nya doang. Bisa. Seperti itu. Ini nge-charge yang ujung. Kalau ada penuh. Yang warna hijau. Ganti. Baru drone-nya. Baru ini. Dan ini hanya terjadi dalam waktu 3 jam. Caging-nya itu adalah sangat simpel. Kalau lo pergi travelling. Lo ngasih bawah ini. Kita cuma tinggal bawa kabel yang ini. Kabel charge-nya. Kabel charge-nya. Kabel charge-nya ini. Sama paling kabel-kabel tadi. Ini. Dan. Ini. Ini. Ini adalah. Tas. Masih baru. Masih belum. Belum buka. Gua beli juga di. DJI Store. Yang harganya. Harganya Rp. 340.000. Tas. Ini berguna banget. Buat drone-nya travelling. Hanya segi doang. Logo-nya ada logo di sini. Keren banget ya. Caranya gimana? Jangan. Tadi yang udah masuk gitu kan udah ringes banget nih. Ini. Ini lebih ringes lagi. Karena. Kita nggak taruh di sini. Dan. Udah. Nge-click banget. Udah pas banget. Klik. Dan remote-nya. Kita taruh di sini. Tutup. Oke. Dan kita siap jalan-jalan. Next. Oke. Sekian dari gua. Ignatius Ega. Kalo suka. Jangan lupa. Like. Dan juga subscribe. Nanti ada beberapa video-video lain. Kalo gua pergi jalan-jalan travelling kemana. Aduh nonton juga tuh. Banyak video-videonya. Dan juga. Ada beberapa. Video-video lain. Misalnya. Verjagen. Lupa like ya. Oke. Sekian dari gua. Ignatius Gali Ariputra. Dan juga videographer gua yang mau pamer. Hehehe. Adek gua. Johannes Olivian. Jangan lupa. Like juga. Instagram gua di. App. Ignatius Ega. Setup ya. Foto-foto. Menangin lah. Foto-foto. Masuk aja gua. Oke. Bye. 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 Bye.